Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk para sahabat Berjumpa lagi dengan saya Fatmawati Saatsikir Mahasiswa Paskasarjana Program Studi Bahasa Indonesia Pada Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang Video kali ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah SPD MPD Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang bahan ajar Ya, mencakup pengertian bahan ajar Bentuk-bentuk bahan ajar Tujuan dan manfaat pengembangan bahan ajar Serta prinsip pengembangan bahan ajar Baik, kita langsung ke pembahasan Pengertian bahan ajar Pengertian bahan ajar Di sini ada beberapa pengertian bahan ajar yang dikemukakan Yang pertama adalah Bahan ajar merupakan informasi Alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur Untuk perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran Kemudian yang kedua Pengertian dari bahan ajar itu sendiri Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru Instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis Ini dari National Center for Vocation Education Research LTD atau National Center for Competency Based Training Selanjutnya, pengertian bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun sistematis Secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan Atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar Baik, selanjutnya kita beralih ke slide Bentuk-bentuk bahan ajar Jadi, bentuk-bentuk bahan ajar disini ada lima Yang pertama, bahan ajar berbentuk cetak Jadi, kalau bahan ajar berbentuk cetak Tentunya bahan ajarnya berupa bahan yang dicetak Tentunya ada hand out, buku, modul, lembar kerja sesua, brosur, riflet, dan wall chart Itu adalah contoh-contoh bahan ajar cetak Kemudian, yang kedua, bahan ajar berbentuk audiovisual Bahan ajar berbentuk audiovisual disini yaitu bahan ajar yang bisa didengar dan dilihat Contohnya ada video atau film dan VCD Bentuk bahan ajar yang ketiga yaitu audio Nah, disini adalah bentuknya berupa bahan ajar yang hanya bisa didengar Ya, contohnya ada radio, kaset, CD audio, dan PH Yang keempat, bahan ajar berbentuk visual Tentunya disini bahan ajarnya yang hanya bisa dilihat saja Contohnya, berupa foto, gambar, model, atau market Dan bentuk bahan ajar yang cuma yaitu multimedia Jadi ini sifatnya bahan ajar yang interaktif Contohnya ada CD interaktif Ada komputer base sheet Dan internet Itu adalah bentuk-bentuk bahan ajar Baik, kita ke slide selanjutnya Masuk pada pembahasan Tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar Jadi bahan ajar disusun dengan tujuan yang pertama Yaitu menyediakan bahan ajar Yang sesuai dengan tuntutan kurikulum Dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik Yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting Atau lingkungan sosial peserta didik Jadi sebelum menyusun bahan ajar Ini perlu diperhatikan Bagaimana karakteristik peserta didik Kemudian bagaimana lingkungan dari peserta didik tersebut Kemudian yang kedua Tujuan dari penyusunan bahan ajar Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar Di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh Nah ini ya Jadi bahan ajar berfungsi sebagai pengganti Atau alternatif lain selain buku-buku teks Kemudian tujuan yang ketiga yaitu Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran Ini kenapa memudahkan guru Karena bahan ajar tersebut disusun oleh guru tersebut Guru itu sendiri Sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran Selanjutnya kita beralih ke manfaat bagi guru Manfaat bahan ajar bagi guru yang pertama Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum Dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik Kemudian manfaat yang kedua Tidak lagi tergantung kepada buku teks Yang terkadang sulit untuk diperoleh Yang ketiga Memperkaya Karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi Jadi Kalau guru membuat bahan ajar itu bisa menambah referensi baru Kemudian Menambah hasana pengetahuan dan pengalaman guru Dalam menulis bahan ajar Ini juga salah satu Wadah ya Latihan untuk guru dalam menulis Kemudian selanjutnya Manfaat bagi guru Yaitu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif Antara guru dengan peserta didik Karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya Dan yang terakhir Manfaat bagi guru yaitu Menambah angka kredit Jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan Selanjutnya Manfaat bagi peserta didik Jadi bagi peserta didik Manfaat bahan ajar bagi peserta didik Yang pertama yaitu Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik Karena bahan ajarnya disesuaikan dengan kondisi peserta didik tersebut Kemudian Kesempatan untuk belajar secara mandiri Dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru Jadi ini salah satu keuntungan ketika guru membuat bahan ajar Jadi peserta didik mampu belajar secara mandiri Kemudian yang ketiga Manfaat bagi peserta didik Yaitu mendapatkan kemudahan Dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya Kita masuk pada Pembahasan Prinsip pengembangan bahan ajar Ya disini Ada Enam prinsip pengembangan bahan ajar Yang pertama Prinsip yang pertama mulai dari yang mudah Untuk memahami yang sulit Dari yang konkret untuk memahami yang abstrak Jadi ketika ingin pengembangan bahan ajar Prinsip yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu Bagaimana kita mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit Dan dari yang konkret untuk memahami yang abstrak Kemudian prinsip yang kedua dalam pengembangan bahan ajar Yaitu pengulangan akan memperkuat pemahaman Kemudian prinsip yang ketiga yaitu Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik Jadi disini guru diharapkan memberikan umpan balik yang positif Agar peserta didik mendapatkan pemahaman Kemudian yang keempat Yaitu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar Jadi diusahakan dalam mengembangkan bahan ajar Bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar Yang kemudian Kemudian yang ke prinsip yang kelima yaitu Mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap Akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu Jadi dalam mengembangkan bahan ajar itu Harus setahap demi setahap Kemudian yang keenam Mengetahui hasil yang telah dicapai Akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan Jadi mengetahui hasil yang telah dicapai Akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan Nah itu adalah prinsip Prinsip dari pengembangan bahan ajar Sekian pembahasan Dari Materi pengembangan bahan ajar Itu saja Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh